Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan bulletin iNews siang. Pemirsa pesiara salah satu pemakaman umum di kota Surabaya dirasahkan dengan sampah alat pelindung diri yang berserahkan di sekitar makam. Ironis, sampah diduga dibuang tenaga medis pasca pemakaman korban COVID-19. Inilah salah satu komplek pemakaman COVID-19 di Surabaya, tepatnya TPU Babat Jerawat. Akhir pekan lalu banyak ditemukan limbah alat pelindung diri seperti baju hasmat, sarung tangan, masker, dan face shield berserahkan di sekitar area makam. Tak pelak sejumlah pesiara pun dibuat resah dengan keberadaan sampah medis yang berpotensi menularkan virus corona itu. Pengelola makam pun membantah barang-barang itu merupakan bekas pakai para penggali kubur. Biasanya dari pihak rumah sakit, kita tidak bisa mengatakan rumah sakit mana. Kadang-kadang itu malam hari, Pak. Kalau saya tahu, saya tegur orangnya, Pak. Gitu lho, Pak. Pak, jangan buang situ. Ayo bawa pulang atau bawa kembali ke sana. Saya gitu ke Pak. Kalau saya tahu, andai kata saya nggak tahu, terus saya bilangnya gimana, Pak. Pengelola makam terpaksa memusnahkan sampah APD dengan cara dibakar dalam satu lubang khusus. Para tenaga medis dan masyarakat yang ikut dalam prosesi pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 diimbau meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang limbah APD di sekitar area makam demi meminimalisir penularan virus corona serta menjaga kenyamanan peziarah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, INews melaporkan.